Welcome guys, welcome back to Coincoinan, ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin sedikit aja Technical analysis-nya nih gue lihat sepertinya dari kita kemarin pump Ini baru ada koreksi temen-temen Di level sekitaran 22.600, sekitaran segitu Nanti gue coba akan lihat Beberapa ekspektasi dan gue harapan gue Kalau memang Bitcoin, kalau ya Kalau memang Bitcoin ada koreksi yang lumayan Ini ada potensi cap and handle Dan juga ada beberapa pola-pola yang gue harapin disini Jangan sampai kebablasan Dan juga support dan resisten apa aja nih Yang penting untuk kita lihat di beberapa hari ke depan temen-temen Terutama juga nyinggung-nyinggung terkait Ada besok tanggal ini temen-temen Tanggal 20 ini yang hijau-hijau ini Ada pengumuman CPI atau data inflasi di Amerika temen-temen Jadi bisa juga data Amerika mempengaruhi cap and handle ini Kalau menurut gue bisa juga nanti kita lihat Kalau gue lihat sedikit-sedikit ya Hint aja nih Bahwa inflasi itu kayaknya sepertinya agak-agak jelek sedikit temen-temen Jadi bisa ada koreksi Untuk bikin ini namanya cap and handle Nanti kita akan lihat temen-temen Dan juga nanti ngobrolin CME gap juga Ada yang thank you banget Ada yang menyinggung Terkait CME gap Nanti gue coba akan Sangkut-sangkutin sama skenario B kita Temen-temen Nanti kita akan coba lihat Dan juga nanti kita akan ngobrolin tentang CZ Baru aja nih Kayaknya ada buying pressure Ini calon-calon buying pressure Di Bitcoin, BNB, dan Ethereum Temen-temen Kayaknya dia mau borong BTC, BNB, dan Ethereum Nanti kita akan ngobrolin temen-temen Seru-seruan untuk kita santai-santean aja Diskusi juga temen-temen Boleh dibantu komen-komennya Menurut temen-temen gimana Ini terkait video gue Jadi sebelum gue mulai Boleh dibantu like dulu video ini Temen-temen thank you banget Yang udah supportnya Ini support-supportnya Thank you banget yang udah like Comment-komen Dan juga bantu subscribe Temen-temen Bantu share juga Buat temen-temen yang belum subscribe Boleh di subscribe channel ini Thank you juga temen-temen Supportnya thank you juga Untuk Hana Masa dan Titik Temu Kofi For supporting di channel Kita langsung mulai aja Pertama-tama ini gue intermezzo dulu Ini si Z Ini sepertinya Sepertinya temen-temen Dia kayaknya Kesel lah Sama Amerika Atau US Dollar Dia kayaknya sih Sudah mau meninggalkan US Dollar aja Gemes nih Dengan apa Dia bilang mungkin Dengan fund yang bisa Dia kendalikan Yaitu adalah Industry recovery Inisiatif Jadi jaman waktu Terra Luna Setelah kejadian Terra Luna Ini si Z itu Bikin seperti fund Untuk jaga-jaga Untuk bisa beli Perusahaan-perusahaan juga Kalau gak salah Waktu itu Sebesar 1 billion US Dollar Yang isinya tuh BUSD temen-temen Yaitu adalah Industry recovery Inisiatif Nah ini Kayaknya Fund ini tuh Sama si Z Mau di convert Temen-temen Ke Bitcoin BNB Dan Ethereum Jadi sementara ini Seperti itu Tiga crypto ini Yang mau dibeli Dia bilang sih Will ya Entah Apakah dia sudah beli Sebagian Tapi Sepertinya Kalau gue lihat sih Sepertinya belum selesai ya 1 billion US Dollar Tapi gue belum Dapat datanya lagi Buat temen-temen Mungkin ada data yang baru Apakah si Z Sebenarnya sudah beli 1 billion US Dollar Bitcoin Makanya kita pump Boleh temen-temen Comment Gue juga sementara ini Belum dapat datanya Kira-kira seperti itu Temen-temen Ini bullies banget Menurut gue Dan ini sepertinya Membuktikan bahwa Gue kesel nih Kata si Zizi Sama Amerika Yang ribet banget Banknya Mau cek-cek Crypto Gue tinggalin aja lah BUSD nya Gue redeem lagi Jadi US Dollar Gue gak mau urusan lagi Gue Convert aja ke Bitcoin BNB dan Ethereum Bisa dibilang kayak gitu Temen-temen Keren lah Menurut gue Dia punya power Dan juga Bisa lah Paling gak Dia kan Kontrol dia punya Ini Industry recovery Inisiatif ini Langsung dia convert Jadi mungkin Bitcoin BNB dan Ethereum Sementara sih 3 crypto itu ya Crypto yang lain belum ada Kayak gitu temen-temen Nanti kita akan bahas lagi Dan juga nih gue mau ngobrolin Terkait ini Intermezzo aja Setelah kejadian kemarin ya Perbankan nih Collapse ya Bukan collapse sih Baru gemeter-gemeter aja Terkait Silicon Valley Bank Ini apa yang kecurigakan Gue dari kemarin Mungkin temen-temen Ada yang nonton tweet Ada yang dengerin Twitter space Gue ngobrol sama Bro Kanal Crypto Dan Bro Kevin Kevin Sayli Gue bilang gini Bahwa ini Kemarin itu Dua minggu yang lalu Orang-orang Ekspektasi bahwa Interest rate ya Atau Suku Bunga Amerika Di tanggal 22 Maret besok Itu bakal naik 50 basis point Kemarin itu Sampai sekitaran 78% Bahwa ini orang Ekspektasi 50 basis point Segitu berisnya temen-temen Waktu Bitcoin di sekitaran sini nih Sekitaran sini nih Waktu Jerome Paul ngomong nih Tanggal 3 Maret Tiba-tiba langsung crash Gara-gara ini Naik lah 50 basis point Nah sekarang ini Semenjak data Pengangguran naik Amerika dan juga Sekarang sudah mulai Gemeter-gemeter bank nih Ada Silicon Valley Bank Segala macem Sudah mulai Collapse ini mulai turun Temen-temen Nah jangan-jangan nih Jangan-jangan Temen-temen Jangan-jangan Ini Gak jadi 50 basis point Boro-boro 50 basis point Ini langsung 25 basis point Jangan-jangan juga Setelah ada kasus Silicon Valley Bank Jangan-jangan Tanggal 22 Maret Ini Jerome Paul Gak naikin suku bunga Gue langsung kebayang aja Ini kan Paling nggak nih temen-temen Kemarin nih Yang penurunan yang ini nih Yang parah nih Tanggal 3 Maret ini Ini kan akibat Valuasi 50 basis point Yang ini nih 50 basis point yang ini Jadi turun nih Nah ini kalau misalnya Orang-orang udah valuasinya 25 basis point Aturannya naik lagi nih Minimal aja ke level 23.500 Untuk nutup ini nih Karena valuasi ini Orang-orang ekspektasinya Aturannya sudah nggak laku nih Kalau menurut gue Jadi menurut gue sih Kalau buat tembus-tembus Kesini aja Kita lihat menurut gue Gampang banget temen-temen Terutama Setelah ada pengumuman Dari data Bukan dari Dari The Fed Ngumumin tanggal 22 Maret Yang menurut gue Jangan-jangan kemungkinan Besar di 25 basis point Temen-temen Kayak gitu temen-temen Kita lanjut ya Ngomongin Menurut temen-temen Gimana ya Ini agak-agak Sudah nggak begitu rasional ya Ini udah nggak begitu laku Ini 50 basis point Di tanggal 22 Maret 2023 Dan sekarang masih ada Majority temen-temen 56% Jadi menurut gue Masih bisa diturunin lagi Ekspektasinya Bahwa ini sebenarnya Masih bisa naik lagi Temen-temen Kira-kira sih Seperti itu Kalau gue lihat ya Langsung kita ngobrolin Technical Analysis ya Kita lihat Beberapa Beberapa jam belakangan Ini sudah mulai ada koreksi Kalau gue lihat Ini bagus juga Sepertinya 22.500 Ini jadi level yang jadi Resisten Nanti kita lihat Resisten dari pola Calon-calon nih Ada KPN Handle Kalau memang ini ada Apa namanya Ada Koreksi Ini bisa jadi KPN Handle Atau kalau kita lihat ya temen-temen Yang mau gue harapin adalah Sebenarnya Bitcoin itu Untuk movementnya Agak-agak korektif lah Bisa dibilang gitu temen-temen Korektif tuh seperti gini Agak-agak Bertemu nih Ini sama ini nih Bertemu Nah ini ketemu dengan ketemu gini Seperti apa Kalau misalnya dibilang Ini KPN Handle Seperti ini bentuknya temen-temen Bisa dibilang Pola Falling wedge Jadi bisa membentuk Di dalam sini juga Membentuk falling wedge Atau juga Bisa membentuk Bull flag temen-temen Seperti inilah Ini apa yang gue harapin Beberapa jam ke depan nih Kalau misalnya bisa Ada-ada Koreksi yang agak-agak Ragu-ragu Sementara Juga Gue berharap Misalnya emang ada koreksi ya Jangan sampai Kalau memang Bitcoin mau bullish Ini gue Jangan sampai nih Gue berharap banget Untuk tidak tembus Ke level 20.465 Yang ini temen-temen Yang di bawah sini Ini kalau misalnya tembus Apalagi ini setelah Kenaikan Lumayan kencang temen-temen Kemudian turunnya juga kencang Ini bisa dibilang Seluruhan ini Jadi fake out temen-temen Yang segede gini nih Nah ini makanya Kalau misalnya Dia turun lagi ke bawah sini Ini jadi Fake out yang sebenarnya Baris banget Jadi semoga aja nih 40.400 Ini gak ketembus temen-temen Dan juga ini bikin Falling wedge Atau Bull flag Seperti itu disini temen-temen Kemudian kita ready to go Untuk hajar 22.500 Untuk resistenya temen-temen Untuk target price nya Untuk Kemarin gue kayaknya Udah singgung ya Target price nya dari Kapan Handle Itu kira-kira ya Mungkin sekitaran segini Kan ini ada flag nya ya Mungkin bisa ke level 25.000 Kita retest lagi High nya di bulan Februari temen-temen Kayak gitu temen-temen Kayaknya menurut gue Wise banget nih Level ini untuk Kita retest lagi Untuk di waktu yang dekat Terutama apabila Kita break dari 22.600 Kalau misalnya kita bisa Mendekati sini sih Gue bulis banget temen-temen Untuk kita nyentuh 28.000 29.000 Tapi kita Nunggu aja lah Nanti Jangan terlalu Happy-happy dulu Kita lihat aja Koreksi dulu nih Beberapa Jam di depan Terutama Ini ada garis-garis Ijo ini Ini ada Data CPI number Bisa juga nih Nanti kita koreksi Di data CPI number Di besok ya Jam 7 malem Setengah 8 malem Data CPI number Ini kalau gue liat-liat Secara singkat ya Ini kayaknya CPI-nya Apa Atau inflasinya Agak jelek temen-temen Tapi Besok lah Kita bahas Gue biasa Buat temen-temen subscriber baru Gue tuh suka bikin Analisa Kita lihat Isi inflasi itu apa aja Dan kita lihat Di bulan Februari kemarin itu Data inflasinya Per item ya Ada Bensin Ada Baju Ada Makanan Ada juga mobil Gitu Kita lihat satu-satu Apakah naik nih Dari bulan Januari ke Februari Biasanya sih Gue suka bikin kayak gitu Jadi Sementara gue liat Baru gue liat Harga mobil Harga mobil itu ada inflasinya Agak naik Gue takutnya nih Data inflasinya itu Gak turun temen-temen 5,6 doang nih 5,6 Ntar kita agak beris sedikit Temen-temen Kita ada beris sedikit Biasanya nih Abis Pengumuman dari Data inflasi Baru kita bisa rally Temen-temen Pelan-pelan sedikit Gak ada yang tau juga temen-temen Besok kita lihat aja Gue jujur aja Belum bikin studinya Untuk inflasi besok Nanti coba besok Gue bikin Analisanya kira-kira Satu per satu Per item Per item Kayak gitu temen-temen Jadi kalau temen-temen Ada yang suka dengan analisa Inflasi ya Besok ditungguin aja Insya Allah Gue bikin datanya Temen-temen Nah ini gue mau ngobrolin Terkait CME gap Jadi buat temen-temen Yang belum tau Ada di futures CME Itu sebenernya Bitcoin futures Itu ada gap Di 22.000 Sorry 20.200 Ke 21.000 Gara-gara weekend kemarin Tiba-tiba pump Intinya seperti itu temen-temen Ada gap lah Bolong lah Kira-kira seperti itu Nah Gue lagi Sangkut-sangkutin aja Temen-temen Buat temen-temen Please komennya gimana Menurut temen-temen Ini Gue sangkut-sangkutin Sama skenario B Jadi skenario B itu Sebenernya kita itu Koreksi Di level 19.000 Kemarin itu Hanya koreksi di Level Wave 4 Dari Vibona Sorry Dari wave 4 Elliot wave Temen-temen Ini Wave 4 Kita Ini gue lagi Bayangin ya Kalo memang ini Kita pump terus Menuju Nutup gap yang ini nih Level 28.700 Kita cakep nih Nutup gap sini Baru deh Kita selesain Wave 1 Yang secara Keseluruhan 1, 2, 3, 4, dan 5 Temen-temen Dan Yang gue liat Apakah nih Kalo memang ini Kejadian seperti itu Dan kita mulai koreksi Dan kita akan melihat Gap 21.000 Ini Ke 20.000 Ini Tertutup Di wave kedua Yang skala lebih besar Apakah kayak gitu Gue gak tau juga Menurut temen-temen Kayak gimana Ini wave 1 nya Seperti ini Yang warna hijau Kemudian wave keduanya Warna hijau Nah ini kita masih Ngerjain wave 4 Yang baru mau nyelesaikan Sudah menyelesaikan lah Bisa dibilang wave 4 Dan kita ready to go To wave 5 Dari total wave yang pertama Apakah nanti kita Koreksi Untuk nutup wave kedua ini Baru kita Lanjut Ke wave 3 Yang lebih tinggi Gak ada yang tau juga Tapi menurut gue Ini possible ya Menurut temen-temen Kayak gimana Kita ada di wave 5 Di skenario B Kemudian kita akan Nutup CME gap nya ini Ada di level Sini temen-temen Di wave kedua Intinya sih seperti itu Temen-temen Untuk analisa malam ini Gak terlalu banyak Menurut temen-temen Gimana Kita diskusi aja Santai-santai Buat temen-temen Kalau memang Suka sama video gue Kali ini Boleh di like dulu Video ini Kayaknya sih sudah nih Video gue hari ini Temen-temen Kalau temen-temen suka Boleh di like dulu Video ini Yang buat temen-temen Yang belum subscribe Please di subscribe Thank you Yang udah subscribe Comment-comment Dan juga like video ini Dan juga share video ini Ke temen-temen yang lain Thank you banget temen-temen Thank you juga Untuk Hana Masa Dan Titik Temu Kofi For supporting this channel I'll see you next time temen-temen Bye-bye